Ya kita mau lihat Samo IPO lagi sinergi multi Lain Starindo sektornya basic material Stiker code-nya SMLE, subsektor basic chemical, line of businessnya perdagangan badan kimia khusus Ini sudah didirikan tahun 2013 Nah ini book buildingnya 15-22 Desember, harga Rp. 12.75 Terus ada website-nya Anda bisa pelajari Tapi kita nggak masuk ke kualitatif atau management Kita langsung ngitung secara kuantitatif Berapa nilai wajar daripada SMLE ini atau sinergi multi Lain Starindo Kita akan menghitung dengan rumus seperti ini Rumus yang didapat dari buku Security Analysis dan Intelligent Investor Nah nanti kita dapat dua nilai wajar tertinggi dan terendah Untuk menghitung itu kita harus masuk ke prospektusnya Oke prospektusnya Dari awal ya kita lihat Nah SMLE Di sini yang paling penting kita harus cari berapa jumlah saham beredar Sebelum dia dijual ke publik sahamnya 1,8 miliar Dijual Rp. 465 juta atau equivalent 20% Menjadi Rp. 2,3 miliar Oke sekarang kita lihat laporan keuangan auditnya Nah kita masuk di neraca Fokus kita hanya di aset lancar Dan kita cari nilai bersihnya Untuk cari nilai bersih uang muka Biar dibayar muka Pajak dibayar muka Kita harus keluarkan Oke nantas kita ngitung dua periode ya Full year 2022 Berapa nilai wajarnya dan half year 2023 Lantas kita bandingkan dengan utang jangka pendek jangka panjang Terus kita masuk ke PNL PNL kita masuk ke langsung ke laporan bersih Periode pertama Half year sama full year 2023-2022 Tidak bayar Divided ya Kita lihat arus cash Disini ada program aktifat tetap Atau belanja modal Ini belanja modal Tahun 2023 ini 2022 Belanja modal Oke kita Mau lihat Ada gak Penyusutannya Oke Ada gak non-performingnya Gak ada Jatuh tempo Ini ada nih Ini non-performing nih Non-non-performing Itu harus dikurangkan di aset lancar ya Oke sekarang kita Nah cari ini Kapex ya Ini penyusutannya Untuk 2023 Ini juga penyusutannya 1,2 miliar Oke kita cari breakdown Dari PNL Nah penyusutan Kita cocokkan aja Rugis Relisi kurs Ini harus kita keluarkan nih Kita keluarkan Ini Juga laba program aktif Kita tetap Kita keluarkan Disini Karena ini Tidak terkait sama cash flow ya Itu hanya catatan akutansi Nah ini kita masukkan Key financial tadi Parameternya ke dalam Excel Berapa perhitungannya Untuk tahun lalu Itu harga Rp175 ya Ini harganya di bawah Rp50 Pemahalan Untuk tahun 2023 Itu pun Kemahalan Ini kita lihat Disini Db betul Kemahalan Jadi Ternyata Yang kita hitung Untuk Untuk Harga IPO nya Ini SMLI Kemahalan Jadi kita Kesimpulannya Seperti itu